Intro Psikologi forensik Mengenai apa yang tadi saudara ahli jelaskan tentang Milgram ya Pertama-tama mengenai masalah kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat atau buruk Tergantung sosok pemberi perintah punya otoritas atau tidak Dalam hal ini pemberi perintah berpangkat Irjenpol Penerima perintah berpangkat barada sekitar 18 beda level kepangkatan mereka Yang kedua busana yang dipakai oleh pemberi perintah berpakaian polisi Yang ketiga perintah itu diberikan secara otoritatif di tempat kerjanya penerima perintah Keempat apakah berada di ruang sama mereka berada di ruangan yang sama dalam jarak yang cukup dekat Tergantung lisan cara menyampaikan perintah nomor 5 Jelas sekali dalam peristiwa ini Saudara FS mengatakan Woi kau tembak cepat Cepat kau tembak Ada semacam tekanan yang kuat kepada si penerima perintah Jika melihat semua kategori yang ahli jelaskan tadi Menurut hemat kami memenuhi unsur-unsur yang ini semua Oleh karena itu kami mau tanya dari sudut pandang psikologi forensik Apakah hal-hal ini dapat mempengaruhi penilaian ahli sebagai ahli forensik Untuk membuat suatu judgment Bahwa terhadap si penerima perintah dalam kondisi yang seperti ini Tidak bertanggung jawab Atau kalau bertanggung jawab Sedikit sekali pertanggung jawabannya Silahkan Saudara penasihat hukum ini Minta saya untuk membuat judgment Membuat judgment Secara psikologi forensik Izin majelis Jadi saya membuat judgment Tadi sempat saya sampaikan bahwa di khazan psikologi forensik Untuk menakar pertanggung jawaban seseorang Dibutuhkan dua hal Yang harus ditelah Pertama Ini silahkan sebagai Cognitive competence Yaitu capacity for understanding Yaitu seberapa jauh kapasitas untuk memahami perbuatan yang dilakukan Dan yang kedua adalah volitional competence Berarti berbicara tentang kehendak yang bersangkutan Untuk menampilkan perbuatan tersebut Kedua hal ini harus terus menerus digunakan Untuk menjudge seseorang Nah Secara meso Tadi sudah saya sampaikan Bahwa Interaksi antara Richard Elezer dan Ferdi Sambo Harus dipahami secara spesifik Harus dipahami secara konkret Saya tidak tahu spesifik atau konkretnya seperti apa relasi mereka pada saat itu Di ruangan itu saya tidak tahu Tapi yang jelas saya sampaikan tadi beberapa temuan Milgram yang barangkali relevan Untuk juga dicermati, dikaji dalam persidangan ini Dan juga jangan lupakan Dimensi makro Bahwa Boleh jadi Terhadap Richard Elezer ini Tekanan sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum Tidak hanya datang dari Ferdi Sambo Tapi pada dasarnya Richard Elezer ini sebagai individu yang dinaungi oleh sebuah kultur tertentu di kantornya Kultur yang saya sebut tadi sebagai jiwa korsa Apakah yang terjadi kemudian merupakan salah satu contoh jiwa korsa menyimpang Code of silence Tentu saja saya tidak tahu Tetapi Paling tidak Kalau kita hitung-hitungan di atas kertas Berbicara tentang probabilitas Tampaknya Saya menjudge ini Richard Elezer punya cognitive competence Artinya Dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan Namun boleh jadi Ada persoalan serius terkait dengan volitional competence Yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya Kehendak Richard Elezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut Hitung-hitungan Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan Ketika cognitive competence-nya ada Yaitu pemahamannya ada Sementara kehendaknya katakanlah tidak ada Maka boleh jadi Yang bersangkutan masuk dalam kategori Partially responsible Bertanggung jawab Separuh atas perbuatan Karena tuh faktanya Yang bersangkutan saya tidak membayangkan Yang bersangkutan abnormal Punya psikopatologi Punya kecerdasan di bawah rata Tidak Tapi saya bayangkan yang bersangkutan Paham tentang perbuatannya Paham tentang mana boleh Mana tidak boleh Paham tentang aturan organisasinya Tetapi ada sebuah kehendak Yang dimasukkan ke dalam dirinya Yang ditekankan ke dalam dirinya Agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut Partially responsible TiananA 10 Tidak Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.